Ritmica 30 Ultra Review Pada awal bulan ini, sebuah laporan oleh XDA developer telah mengungkap keberadaan ponsel seri Ritmica 30 lain yang disebut Ritmica 30 Ultra 5G Publikasi telah mengungkapkan detail utama dari smartphone Telepon Redmi baru dengan nomor model M2006J10C telah muncul di basis data badan pengawas Tena, Tiongkok sedang berspekulasi bahwa itu adalah Ritmica 30 Ultra Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe ya Mari bangun channel ini untuk seputar gadget terbaru Ritmica 30 Ultra Spesifikasi Smartphone Ritmica 30 Ultra memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan desain takik kurang Layar mendukung resolusi Full HD+, 1080 x 2400 piksel dan terintegrasi dengan pemindai sidik jari Ritmica 30 Ultra Konon berukuran 163,3 x 75,4 x 9,1 mm dan beratnya 213 gram Laporan XDA telah mengklaim bahwa tampilan Ritmica 30 Ultra akan mendukung kecepatan refresh rate 120Hz Smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh Atau disebutkan pada Tena dengan nilai pengenal 4400 mAh Penampilan 3C pada ponsel telah mengungkapkan bahwa itu bisa datang dengan fungsi daya cepat 33W dan dimuat dengan Android 10 OS dan MIUI 12 Prosesor Octa-Core 2.6GHz yang menggerakkan Ritmica 30 Ultra bisa menjadi Dimash GT 1000 Plus SoC oleh MediaTek Ponsel ini diharapkan tiga dalam beberapa varian RAM seperti 6GB, 8GB, dan 12GB Dalam hal penyimpanan, mungkin menawarkan opsi pengguna seperti 128GB, 256GB, dan 512GB Namun, itu akan kekurangan dukungan untuk penyimpanan eksternal Ritmica 30 Ultra Kamera Ritmica 30 Ultra yang diduga memiliki kamera sewa foto pop-up 20MP Housing kamera bundar di bagian belakangnya memiliki kamera kuat 64MP Diperkirakan, ponsel ini memiliki sensor gambar Sony IMX686 sebagai penembak utama Ponsel hadir dalam varian warna biru, hitam, hijau, merah muda, dan putih Menurut kalender untuk festival belanja musim panas di JD.com Ritmica 30 Ultra merencanakan pengumuman pada 14 Agustus Beberapa pembocor menyarankan Ritmica 30 Ultra Kalian akan melihat Ritmica 30 Ultra juga Kita tunggu saja peluncuran ponsel ini Demikianlah video kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget